Hai, hai Pinats, geng! Baru-baru ini publik dihebohkan mengenai pengumuman harga terbaru tiket naik candi Borobudur yang menjadi 750 ribu rupiah. Harga itu langsung bikin gagar publik nggak jadi perbincangan panas. Lalu, seperti apa faktanya? Minggu 5 Juni 2022, pemerintah lewat Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan akan menaikkan harga tiket naik candi Borobudur dari 50 ribu rupiah jadi 750 ribu rupiah per orang untuk wisatawan lokal dan untuk wisatawan mancanegara yang awalnya 25 dolar jadi 100 dolar atau sekitar 1,4 juta rupiah. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah pengunjung demi menjaga kelestarian budaya Nusantara. Memang jumlah pengunjung trennya mengalami kenaikan guys. Menurut data PBS, jumlah pengunjung domestik tahun 2019 mencapai lebih dari 3,74 juta dan dari mancanegara mencapai 242 ribu pengunjung. Sebenarnya, kenaikan harga tersebut bisa dibilang cukup jadi salah satu solusi supaya candi tetap lestari. Tapi sayangnya, hal ini masih jadi keresahan untuk beberapa pihak, terutama pedagang di sekitar lokasi wisata. Menanggapi keresahan publik, Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Donny Oskaria, mengungkap kenaikan harga tiket tersebut bukanlah tiket masuk, tapi tiket naik ke atas candi Borobudur. Jadi, tiket masuk ke area wisata tetap tidak berubah, yaitu 50 ribu rupiah. Harga naik ke candi Borobudur yang terbilang cukup mahal itu disebut oleh jerompolin yang pernah menempuh pendidikan di Jepang, setara dengan tiket masuk Disneyland Jepang. Hmm, apa benar harga tiket naik candi Borobudur sangat mahal? Coba kita bandingkan dengan tarif objek wisata negara lainnya. Perancis, salah satu negara yang disebut sebagai negara paling romantis ini, punya Menara Eiffel di Paris yang dianggap sebagai simbol budaya, ekonomi, dan kekuatan industri Paris. Menara ini juga sangat cantik karena dipasang sekitar 20 ribu lampu. Karena keindahannya ini, gak heran kalau Menara Eiffel dikunjungi sekitar 7 juta pengunjung setiap tahunnya. Untuk tiketnya, kamu perlu menyediakan uang sekitar 300 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah. Itu tergantung apakah kamu ingin naik ke menara sambil diner, hanya naik menara, atau sekedar berjalan di sekitar menara. Monumen yang memperlihatkan Dewi Kebebasan Neoklasik mengangkat lengan dan memegang obor menyala ini adalah simbol kebebasan paling ikonik. Patung Liberty ini terletak di Pulau Liberty yang gak jauh dari Pulau Manhattan. Wisatawan bisa ke sana menggunakan ferry. Kapal ferry ini ada di dua titik, Battery Park, dan Taman Negara di New Jersey. Menjadi salah satu tempat wisata yang terkenal, objek wisata ini dikunjungi sekitar 3,5 juta wisatawan setiap tahunnya. Dilansir dari Get Your Guide, untuk mengunjungi objek wisata ini, kamu perlu membayar tiket mulai dari 300 ribu rupiah sampai 900 ribu rupiah. Piramida terbesar kedua di dunia ini terletak di Cairo, Mesir. Piramida ini dibangun sebagai makam Fir'aun Kufu dan hingga kini masih menjadi salah satu dari tujuh keajaiban dunia. Lebarnya sekitar 230 meter dengan tinggi 146 meter. Karena nilai sejarah dan keunikannya, diperkirakan ada sekitar 14,7 juta orang yang mengunjungi piramida ini setiap tahunnya. Untuk tur ke piramida dan sphinx dengan pemandu wisata, kamu harus membayar 25 sampai 27 juta dolar per orang. Diambil dari bahasa urut, Taj Mahal memiliki arti permata kerajaan. Kisah dibaliknya juga sukses menjadikan Taj Mahal sebagai destinasi yang wajib dikunjungi jika berlibur ke India. Karena virus COVID-19, destinasi ini sempat ditutup. Namun, kini sudah bisa dikunjungi lagi. Pemerintahnya juga sempat menaikkan harga tiketnya nih guys. Sebelumnya, untuk warga lokal, tiket dibanderol dengan harga 10 ribu rupiah. Kini jadi 16 ribu rupiah. Sementara untuk turis, dari 220 ribu rupiah jadi 240 ribu rupiah. Tapi, untuk masuk Kuba ada biaya tambahannya. Bagi kamu turis manca negara, maka kamu perlu menambah biaya sekitar 300 ribu rupiah. Nah guys, gimana menurut kalian? Apakah harga tiket naik ke Candi Borobudur hanya akal-akalan pemerintah saja? Atau memang benar ingin menyelamatkan budaya negara? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.